Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kali ini Om Yus akan mereview Progres Dok KM Sirimau Di galangan Iki Makasar Kebetulan hari minggu ini KM Cermai Sandar di pelabuhan Nusantara Makasar Dan Om Yus menjepatkan Mengunjungi KM Sirimau yang sedang Melaksanakan doking tahunan Di galangan Iki Makasar Mari kita ikuti Tayangannya Di hari minggu ini Galangan Iki Makasar Tampak sepi kegiatan Doking Kita sudah sampai Dimana KM Sirimau Sedang melaksanakan Doking Di galangan Iki ini Hari ini Adalah hari yang ke Sembilan Semenjak KM Sirimau Memasuki galangan Iki Makasar Pada tanggal 28 Mei Tampak di sekitar area Di mana KM Sirimau Dok Juga sepi Dari kegiatan Mari kita lihat-lihat Bagian Dalam KM Sirimau Saat ini Jalan masukkan Ya jalan masuknya Agak pecek Dan Om Yus Masih berpakaian Bawah putih Jadi harus berhati-hati Agar tidak kotor Tanpa sekuriti Sedang berjaga Dan Om Yus Mohon izin Untuk Melihat-lihat Dalam KM Sirimau Dan inilah Deck 4 Sebelah kiri Dan Yang ini adalah Deck 4 Sebelah kanan kapal Lanjut kita Ke deck 3 Sebelah kanan Dan deck 3 Sebelah kiri Kemudian Ini adalah Deck 5 Sebelah kanan Dan deck 5 Sebelah kiri Kita lihat Seputar Galangan Kipi Makassar Jantatu Tampak Lantai Vinyl Sedang Dikupas Untuk Dikanti Yang Baru Mari kita Tengok Dapur KM Sirimau Lanjut kita Di depan Pintu Emarkasi Menuju Depan Informasi Deck 4 Ini adalah Deck 4 Depan Tampak Venil Lantai Sedang Dikupas Dan akan Dikanti Yang Baru Mari kita Tengok Di kamar mandi Ya Tampak Kloset Kamar mandi Sedang Dibongkar Dan Ini Washtafel Kamar mandi Juga Sedang Dibongkar Dan Diberbaiki Sampai Sampai Sampailah Kita Di Palka Haluan KM Sirimau Dan Inilah Terlihat Anjungan Dari bawah Kita lanjut Ke Deck Atas Yaitu Di deck 5 Dimana Terletak Ruang Informasi Ini Ini Adalah Deck 5 Luar Dan Selanjutnya Mari kita Naik Ke Deck 6 Bagian Luar Kapal Ya Inilah Deck 6 Kita Menuju Arah Ke Poliklinik Kapal Ya Inilah Poliklinik KM Sirimau Dan Ini Deck Bagian Luar Deck 6 Mari Kita Menuju Ke Belakang Dan Sampailah Kita Di Deck 7 Bagian Belakang Dimana Terdapat Cafetaria KM Sirimau Kita Akan Naik Lagi Ke Atas Terdapat Di Sinilah Top Deck KM Sirimau Dimana Terdapat Tiang Radar Dan Cerobong Asap Selanjutnya kita akan loncat ke kamar mesin Untuk melihat pekerjaan di sekitar kamar mesin Tampak seorang pekerja dok sedang melakukan sesuatu Menuju kamar mesin Bila ada yang tahu kira-kira apa yang dilakukan Sengaja Om Yus menayangkan kamar mesin dari atas Untuk tidak mengganggu pekerjaan di kamar mesin Ya inilah kamar mesin KM Sirimau Selesalah sudah review dok KM Sirimau Di galangan GP Makassar Dan selanjutnya Om Yus akan menerbangkan drone Untuk melihat dari atas galangan Igi Makassar Dan inilah kali kedua Om Yus menerbangkan drone Semoga tidak nyangkut ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton